Congor-congorkan kasat Jenderal Ludung Abdurrahman Ini dilakukan oleh Pentolan FPI Yang sudah dibubarkan itu Karena hanya membubarkan wadahnya Tetapi tidak menindaklanjuti Memberikan sanksi kepada para pengurusnya Jadi tidak sepenuhnya Pak Mahut MD, saya tidak sepakat Tidak sepenuhnya masyarakat senang Tidak sepenuhnya masyarakat bergembira Atas pembubaran FPI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Nusantara Salam Sejahtera untuk kita semuanya Salam Al-Fatihah Namo Buddhaya Salam Kebajikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sohbihi ajma'in Wa la khaula wa la ku wa ta'illah billahi lalihi lalihi Amma ba'du Saudara-saudara aku sebangsa tanah air Yang saya cintai, saya banggakan Profesor Mahfud MD Menkopol hukam kita Sedang menjadi trending topic Menjadi pebicaraan terkait dengan Langkahnya membubarkan front pembela Islam Setahun yang lalu Desember 2020 Satu sisi Profesor Mahfud MD Dipuji banyak pihak Atas statementnya Yang mengatakan bahwa Pasca pembubaran FBI Masyarakat menurutnya Menjadi tenang Masyarakat berterima kasih kepada pemerintah Atas pembubaran FBI itu Tetapi di sisi yang lain Di pihak lain Para pendukungnya FBI Pengikutnya FBI Kelompok 212 justru sebaliknya Membuli habis-habisan Mahfud MD Atas upayanya Atas ketegasannya Membubarkan FBI ini Nah Saya sepakat bahwa Pembubaran FBI Yang dilakukan oleh pemerintah Melalui Menkopol hukam Sebagai Managernya Adalah sebuah langkah yang tepat Yang bagus dan memang Harus kita akui Menjadikan Negara ini Sedikit tenang Menjadikan masyarakat senang Atas Pembubaran FBI itu Akan tetapi Saya tidak sepenuhnya Sebedapat Bahwa Pembubaran Ormas FBI ini Menjadikan Masyarakat Betul-betul senang Tidak senang seutuhnya Tidak berbahagia seutuhnya Tidak tenang seutuhnya Mengapa? Karena Pemerintah Pak Mahfud MD Hanya memubarkan wadahnya Ini sering saya singgung Sehingga kemudian Yang terjadi adalah Gerakan-gerakan Aksi-aksi Suara-suara bising Di tengah masyarakat Oleh pentolan-pentolan FBI Oleh orang-orang Ex-FBI Masih tetap Mengiang Masih tetap kita dengarkan Masih tetap kita saksikan Yang mengotori aura Jagat Raya Indonesia ini Mengganggu Jagat Raya Indonesia ini Mengganggu Medsos Mengganggu Ketentraman publik Mengganggu Pemerintah Bahkan yang paling baru Masih hangat Masih panas Adalah bagaimana Bahar Smith Berani mengancam Berani Melakukan provokasi Masih ingin menghabisi Para kiai Para ulama Para habaib Siapapun Tidak pandang Anaknya wali sekalipun Katanya begitu Yang menurutnya Perkhianat kepada Muhammad Rizik Sihab Masih panas Begitu juga Masih panas Bagaimana Bahar Smith Pentolan FBI ini Mengatakan Menggoblok-goblokan Mencongorkan Kasah Jenderal Ludung Abdurrahman Ini dilakukan oleh Pentolan FBI Yang sudah Dibubarkan itu Karena hanya Memubarkan Wadahnya Tetapi tidak Menindaklanjuti Memberikan sanksi Kepada para Pengurusnya Jadi tidak Sepenuhnya Pak Mahut MD Saya tidak sepakat Tidak sepenuhnya Masyarakat senang Tidak sepenuhnya Masyarakat bergembira Atas Pembubaran FBI Bahwa memang Ya Mengembirakan Ya Tetapi tidak Sepenuhnya Karena meninggalkan Jecak Dan PR besar Yang justru Sulit Dipantau Yang justru Sulit Untuk Diatasi Karena Pentolan-pentolan Para pengurus FBI ini Masih tetap Dibiarkan Melakukan Aksi-aksi Melakukan Orasi-orasi Melakukan Suara-suara Yang membuat kita Bising Telinga Panging Cara bahasa-bahasa Dan langkah ini Tidak hanya Dilakukan oleh Barasemi Tapi diikuti Di amini Oleh para pengikutnya Maka muncul Adat tagar Dudung Keset Ini kan Luar biasa Penjorangan Luar biasa Bajingan Menurut saya Kaset Dipleset Jadi Keset Tangkap Jenderal Dudung Ini Ini apa Kelompok Masyarakat Mana Orang-orang Seperti apa Yang berani Kepada Jenderal Kaset Kita Ini sangat Berbahaya Sekali Pak Mabuk Demde Ini adalah Sebuah Upaya Bagaimana Menciptakan Rasa Kebencian Dan Permusuhan Kepada Aparatur Negara Kita Sekelas Kaset Begitu Juga Polisi Institusinya Terus-terusan Dimusuhi Terus-terusan Diganggu Di dalam Menjalankan Tugasnya Dilecehkan Intinya Artinya Memang Berkurang Kegiatan Kegiatan Yang Dulu Dilakukan Oleh Para Pengurus Dan Anggota FBI Ketika Belum Dibubarkan Pasca Setelah Dibubarkan Tetapi Bahwa Hilang Tidak Hilang Tidak Masih Mereka Masih Terus Melakukan Provokasi Melakukan Dema Demo Dema Demo 212 Belum Lama Reuna Reuni Turunkan Jokowi Turunkan Paklura Itu dilakukan Oleh Pentualan Pentualan X FBI Bapak Bapak TPD Gak Melihat Ini Itu Fakta Makanya Saya Kira Akan Lebih Senang Lagi Akan Lebih Berbahagia Lagi Ketika Pemerintah Juga Melakukan Follow Up Pasca FBI Ini Dibubarkan Follow Up Apa Diantaranya Memberikan Sanksi Kepada Jajaran Pengurus Pusat FBI Dan Orang-orang Militansi Yang Mengikuti Muhammad Diri Sihab Dilanjutkan Di tingkat Provinsi Kabupaten Briefing Semuanya Seandainya Masih Tetap Melakukan Provokasi Provokasi Tindakan Tindakan Yang Bertentangan Dengan Pancasila Menebarkan Kemencian Berikan Sanksi Hukum Yang Tegas Mengapa Karena Orang-masya Sudah Dibubarkan Sudah Menjadi Orang-masya Terlarang Kita Semua Tahu Visi Utama FBI Visi Misinya Diantaranya Adalah Ingin Menegakkan Syariat Islam Secara Kafat Di bawah Naungan Khilafah Islam Ini adalah Pelanggaran Besar Menurut Saya Di bawah Naungan Khilafah Islam Bukan Di bawah Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini kan Sudah Visi Makar Terang-terangan Mengapa Ini dibiarkan Kesalahan Fatal Semacam Itu Mengapa Tidak Ada Sanksi Tegas Terhadap Para Pengurus FPI Nah Oleh Karena Itu Selama Pemerintah Selama Negara Ini Tidak Mengambil Tindakan Dan Sikap Tegas Kepada Para Pendolan FBI Maka Tindakan Tindakan Melawan Aparatur Pemerintah Tindakan Tindakan Pembangkangan Kepada Negara Ini Akan Terus Tetap Dilakukan Oleh Mereka Dan Ini Akan Menjadi PR Terus Terusan Aparat Keamanan Kita Dan Masyarakat Kita Apalagi Yang Ada Di DKI Jakarta Setiap Tahun Akan Dihantui Dengan Reuni 212 Itu Yang Sudah Sekian Kali Pasti Bermuatan Politik Judulnya Istihosa Cidut Judulnya Doa Bersama Judulnya Munajat Tetapi Isinya Pret Isinya Ganti Presiden Isinya Turunkan Jokowi Maksulkan Jokowi Dan Seterusnya Direkmengek Tetapi Kalau Itu Memang Mau dijadikan Proyek Tahunan Mau dijadikan Kegiatan Tahunan Untuk Kesibukan Yang Mau Ngomong Saja Yang Penting Jangan Sampai Kecolongan Kalau Sampai Kecolongan Kemudian Membuat Ibu Kota Geger Disruh Ya Bapak UTMD Termasuk Orang Yang Bertahung Jawab Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Mati Tidak 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 Terima kasih.